Berikut kunci jawaban ilmu pengetahuan alam dan sosial IPS kelas 5 halaman 27 kurikulum merdeka. Pada soal IPS kelas 5 SD halaman 27, siswa diminta untuk mempelajari rambatan pada bunyi dan cahaya. Sebelum melihat kunci jawaban IPS kelas 5 SD halaman 27, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Kunci jawaban IPS kelas 5 SD halaman 27. 1. Hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini? Jawaban, kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara bunyi merambat dan hasil bunyi yang berbeda-beda. 2. Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Jawaban, cahaya merambat luruh sedangkan bunyi merambat ke segala arah. 3. Mengapa kita tidak selalu mendengar gilma atau gaun walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Jawaban, karena ada benda-benda lain yang menyerap bunyi. Di dalam kelas ada tas, kain, tirai, buku, dan benda-benda lainnya. Di dalam rumah ada bantal, sofa, tirai baju, karpet, dan benda-benda lainnya. Dengan demikian, pantulan bunyi tidak menghasilkan gaun atau gema. 4. Apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi? Jawaban, yang memengaruhi jenis-jenis bunyi adalah tinggi rendah nada serta intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. 5. Bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Jawaban, mengubah tinggi atau rendah nada dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lambat. Bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, dan sebagainya. Mengubah intensitas dari bunyi dengan memberikan gaya yang berbeda. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.